5, 4, 3, 2, 1 Oke guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas film Insidious The Red Dog yang akan tayang pada 7 Juli 2023. Insidious The Red Dog akan segera hadir menghiasi layar besar bioskop kesayangan kamu pada bulan Juli 2023 mendatang. Sekuel kelima dari film Insidious ini sudah terungkap melalui trilognya. Di sana memperlihatkan keluarga Josh Lambert kembali mendapat teror dari iblis. Teror tersebut akan mengikuti putra Josh, Dalton Lambert yang sudah meranjak dewasa. Penasaran seperti apa kisah dalam Insidious The Red Dog? Simak pembahasan video kali ini. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya guys. The Red Dog menceritakan pintu merah yang mengungkap rahasia keluarga Lambert dan meminjam dari The Blood Accommodation. 10 tahun setelah Insidious 2, Dalton Lambert sudah kuliah. Sebagai pengingat, pada akhir Insidious 2, Josh dan Dalton membiarkan ingatan mereka ditekan. Jadi, mereka lupa tentang yang lebih jauh dan iblis yang mereka temui, termasuk mempelai wanita perpakaian hitam dan iblis wajah lipstick. Dalton Lambert sekarang mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan di kampus. Keluarga Lambert fokus ditampilkan di Insidious pertama dan kedua. Sedangkan untuk sequel ketiga dan keempat, sudut pandang Alice, Peck dan Tugger yang memulai petualangan mengusir hantu tak kalah mencuri perhatian. Iblis akan kembali mengganggu keluarga Josh Lambert dalam Insidious 5. Namun, bukan fokus ke Josh lagi. Dalton Lambert, sang putra yang sudah berancar dewasa akan jadi sasaran iblis tersebut. 10 tahun setelah tragedi Insidious 2, Dalton Lambert memulai kehidupan kampus di pantai timur Amerika Serikat. Tidak seperti mahasiswa lain, kehidupan kampus Dalton justru mendapat teror dari iblis dari masa lalunya. Dalton mulai dihantui penampakan di rumahnya. Cenayang Alice Rainer lantas dipanggil untuk mencari jalan keluar atas teror tersebut. Agar teror iblis tak lagi muncul, Dalton dan Josh juga harus masuk kembali ke The Far. Masa lalu gelam hingga teror mengerikan di balik pintu merah pun lagi-lagi harus mereka hadapi. Tanpa sepengetahuhannya, Dalton memiliki kemampuan yang memungkinkannya untuk menjadi proyektor astral dan menjelajahi dimensi lain atau lebih jauh. Namun, Dalton dihantui oleh setan yang menyiksanya di masa lalu. Josh dan Dalton harus menyelidiki lebih lanjut. Untuk menghentikan iblis yang telah menyiksa mereka selama berabad-abad. Perlu membuka pintu merah selanjutnya, Josh dan Dalton menghadapi masa lalu gelam keluarga mereka. Keduanya menghadapi kengerian baru dan lebih menakutkannya mengintai di balik pintu merah. Setelah lama tidak mengalami kejadian misterius, Josh dan Dalton Lambert kembali merasakan kehadiran setan. Kemampuannya mempengaruhi keluarganya. Fakta menarik Insidious V, Patrick Wilson yang selama ini berperan sebagai Josh dalam film-film Insidious akan debut perdana sebagai sutradara dengan mengarahkan Insidious V. Oleh sebab itu, seberapa banyak karakter Josh akan muncul dalam Insidious The Red Door ini masih disangsikan. Kolaborasi James Wan sebagai sutradara dan penulis Laik Wanel yang memulai Insidious pada 2010 sayangnya tidak dapat dilihat lagi dalam Insidious V. Yang menarik, penulis Laik Wanel akan tampil dengan perannya sebagai asisten spek. Oke guys, sekian pembahasan film pada video kali ini. Bagi kalian yang mau request pembahasan film apalagi yang mau dibahas selanjutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, see you next video guys, thanks for watching. Bye~~ 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 Bye~~